Direkturat pidana Cyber Mabes Polri menyerahkan berkas tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, terkait terpidana pelaku yang mengunggah video provokatif seruan azan jihan. Pelaku berinisial HAF dibawa dari Jakarta oleh penyidik Tim Cyber Mabes Polri dengan dua orang petugas jaksa dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Pelaku dibawa menggunakan mobil tahanan dan diserahkan ke Kejaksaan Negeri Cibadak, Kabupaten Sukabumi beserta barang bukti satu buah CPU komputer. Dari hasil pemeriksaan sementara, motif pelaku mengunggah video provokatif hanya untuk konten belaka di media sosialnya. Namun lebih lanjutnya akan dibuktikan di persidangan mendatang. Pelaku ditangkap oleh Tim Cyber Mabes Polri pada bulan Desember 2020 di wilayah Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kedepannya, pelaku akan ditahan selama 20 hari, yang selanjutnya akan lakukan persidangan di kantor pengadilan negeri. Kini pelaku terancam hukuman kurungan penjara selama enam tahun, sesuai Undang-Undang ITE yang berlaku. Yaitu tersangka Inisal HA, YouTuber asal Sukabumi yang mengunggah ke YouTube azan dengan mengganti kalimat khayalah salah menjadi aljihad. Apa saja pemeriksaan barusan, Bang, yang diperiksa? Yang diperiksa ya, yang diperiksa ya, yang diperiksa tersangka dan para buktinya. Setelah itu seperti apa, Bang? Selanjutnya. Nanti hari ini kami tahan selama 20 hari ke depan, setelah itu akan kami limpahkan berkas perkaraannya ke pengadilan.